Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlamers Masih dengan analisis guys ya Antara error Yohshi melawan Onyx Esports Kali ini kita bakal liat dari trafiknya sendiri Udah ada Johat yang diamankan Ada Barats Dan juga ada Yishanshin guys ya Disini kita tau sendiri Yishanshin ini bakal Gampang banget buat ngebukain Nata Tapi masalahnya Nata yang sekarang Bukanlah Nata yang dulu ya Yang gampang banget buat keciduk ya Ketika dia dibukain mapnya sama Yishanshin Dia gak bisa ngilang lagi Karena dia harus masuk ke dalam boost gitu ya Tapi sekarang ultinya bisa langsung menghilang guys Jadi sekarang gak bisa dibilang Kalau Yishanshin bener-bener natural counter dari Natali juga Karena Yishanshin kena Natali juga bisa mati dari early Dan kita bakal liat Kali ini Harith yang akan diamankan sama seorang Sans Dimana tadi dia melawan Ifos Tiga-tiga gamenya Harithnya dimainkan Ya mungkin disini Berarti Ifos menghargai Harith itu tinggi banget ya Karena dia selalu ngambil di tiga pick pertama Bahkan di pick kedua ya Sementara Kalau kita liat dari Onyx disini Dia ngelamanin Harith itu di pick keempat guys ya Dan kita bakal penasaran Dua hero lagi dari tim RRG Kira-kira apa yang bakal digunakan guys Sama seorang Lemon Dan disini mungkin satu lagi siapa guys ya Mungkin offliner lagi Atau mungkin satu core lagi nih guys ya Ini masih belum tau karena Barat bisa banget ya Possible banget buat nge-TB sebetulnya guys ya Dan disini Ruby dan juga Eudora Eudora disini bener-bener menjadi Menjadi apa ya Pick yang bener-bener favorit Dan disini cijurnya ya Ini Natali sama Eudora ini entah kayak bakal bunuh-bunuhan guys Entah kayak Natalinya bakal ciduk Eudoranya Eudoranya mati Atau Eudoranya yang diem-diem coba-cobanya Terilang ya Natalinya ya Jadi disini udah Ada dua magical damage yang cukup sakit disini Dari Esme dan juga Harith Sedangkan kalau dari RRG ya Albert yang bakal main ke arah Di Sun Scene Ya mungkin disini Scene nya bakal main Johed atau apa nih guys ya Atau main Feeling gue sih main Barat sih kalau kayak gini ya Soalnya disini kayaknya VN nya bakal main Johed Ya Ruby nya mungkin bakal R7 Atau Baratnya R7 Ruby nya yang bakal dimainkan sama seorang Scene guys Jadi RRG ini menurut gue salah satu pemain yang Fleksibel banget ya Kalau misalkan kalian ngomongin masalah fleksibel Fleksibel banget karena Scene nya ini bisa menjadi core juga Ya bisa menjadi offliner juga guys Jadi kayak kadang-kadang mereka main 1 core Kadang-kadang mereka main 2 core Jadi bener-bener susah ditebak Oke jadi kita bakal lihat Kali ini bakal bertemu Dan 3 magical damage daripada Onyx ya guys ya Sedangkan kalau dari RRG bener-bener fokus ke arah Seorang Eudora aja untuk burst damage nya Jadi gitu aja untuk analisis Drafting nya kita langsung masuk ke dalam Ingame nya Oke kita lihat VYN disini yang bakal bermain di tengah Dan yang bener aja kan Scene yang main Barat ternyata ya R7 sama scene nya gue tertukar guys Kita bakal lihat scene Main offliner Barat Saya bakal kayak apa rasanya guys Disini cewek yang bakal bermain Natali guys Ganggu 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 langsung Goset 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 ya Langsung pokoknya cicil 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 aja ya Intinya di early game Sedangkan kita bakal lihat Esmeralda disini berada di top lane ya Boots tadi pas lawan Evos Menurut gue mainnya prima banget sih Kayak bisa aja gitu ya Dan Sun sekali ini dengan haritnya Tidak akan ada yang mengganggu Terus sementara untuk melakukan buff sendirian disitu guys Johet nya bakal rotasi Membiarkan Albert nya untuk melakukan buff sendirian dulu R7 nya bakal mencoba Untuk mendapatkan buff merah Tapi digangguin guys Sun nya datang Dilempar keluar Dan di reset begitu aja R7 disini apakah masih bisa selamat guys Masih bisa menggunakan flicker Dikejar terus sama Sun Ya diincer lagi Iya dicariin Natalia First blood didapatkan disitu Execute Digunakan dengan sangat baik oleh cewek Disini kenapa dikasih ke cewek Karena disini emang SARS nya kan bukan Apa ya Bukan assassin gitu guys Dan disini kalo misalkan execute Kena ngekill juga Kalo gak salah cooldown nya tuh bakal lebih cepet gitu ya Jadi itu alasan dikasih execute nya buat ngekill ya Supaya ntar bisa execute lagi Secepat-cepatnya Drian kali ini sudah level 2 Cewek level 2 Sepertinya Drian harus balik dulu ya Mungkin bakal kasih trap dulu disitu Buat kembukain caranya gimana Supaya bisa selamat dulu Jangan sampe mapnya gak ada yang bukain ya guys ya Karena disini kan bisa dibilang haritnya Agak sedikit mandiri banget guys Pokoknya lu bergerak-gerak aja Natalia main sama Selena Itu buka map udah 2 orang ya Yang buka map tanpa harus keliatan guys Yang satu pake trap Yang satu emang bisa ngilang gitu kan Cewek disini harus hati-hati Dia gak boleh muncul sembarangan Karena dilempar johet di stun Eudora itu beres ya guys Kelar ya Eh 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 cewek Dilempar ini yang gue bilang Ini yang gue bilang guys Cewek gak boleh bandel Ini yang gue bilang Kenapa disini kebandelan cewek itu bisa berbuah Yang gak bagus ya guys ya Karena emang sekali dilempar Sekali petir Jeder-jeder ilang guys Oh lemon ampit saja Kena disitu guys Suns level 4 Lemon juga level 4 disini guys Sin bakal buy 1 disitu sama tamus Dibentokin aja ke tembok Ya masih cukup kuat guys disini Yang namanya barat disini guys Apalagi ketika stacknya ngumpul kayak gini guys ya Dia tinggal lempar skill 1-skill 1 Dan tadi baratnya Pendragon pake support ya Kali ini kita liat Sin lebih memilih Menggunakan Fighter Satu tukar satu guys RRK Hoshi masih memimpin Dalam sisi farming Kita liat VYM bakal kena Eh cewek disini emang gak bisa Ini guys ya kayaknya ya Gak bisa Tadi Kalo ada bug selena tuh guys ya Katanya tuh kalo Mau lagi kena Di rumput Itu mau dicakar susah guys Gue gak tau kayak apa Itu berlaku juga buat Natali Karena tadi Kita liat ceweknya diem aja guys ya Pada saat kena Ceweknya diem Kayak gak bisa di hit gitu guys ya Kalo selena Setau gue emang kalo di rumput Kena lele gak bisa dicakar guys Jadi Gue gak tau apakah Natali nya juga kayak gitu Dan disitu cewek Hampir saja berhasil Untuk mencoba mencuri bah biru Tapi kita liat tetep didapatkan Sama seorang Hisunsin Yang tidak menggunakan retri nya Sebetulnya Oke Ini bakal di contest Ini siapapun yang bisa mendapat luck Bakal mendapatkan keuntungan nih Albert bener bener nunggu aja disini ya Bukain map Dia siap meretri Dicakar-cakar Kita liat Albert disini Bakal digangguin sama cewek Parah kan Parah kan Natali ini buat ngegangguin Hero-hero core yang lempek ini Parah banget emang ya Dan kita pasti melihat disini RRQ Agak sedikit kesulitan Disini Yusunsin nya buat lebih farming Buat lebih keluar Karena emang Selalu dihantuin sama seorang cewek Dia juga di silence Mau maju Mau mencuri turtle Ternyata udah di Spotted duluan ya Sama Natali nya Daripada seorang cewek Drian 101 Kita bakal liat Sans disini 0-0-1 Dan cewek 1-1-1 2 kills aja Disini Drian Dengan skin Thunder Flash nya Yang bener-bener keren guys Salah satu skin Kesukaan aku guys Buat Selena terutama Barat Disini bakal mencoba Untuk mendapatkan Keping-keping coin Masih kalah levelnya Sama anti-mage Disini kita liat VN walaupun nge-camp Cewek bener-bener bisa Memantau dan melihat Pergerakannya Karena disini Gimana ya Mereka ini bisa melihat Tanpa harus terlihat Itu yang kayak Salah satu Keunggulan dari tim Onyx Mereka bisa melihat Tanpa harus terlihat Dari Natali Dari Trap Semuanya itu bisa Ngebuka Vision Gue penasaran ya Kalau ada Popol Kupa Ada Natali Ada Selena Kelihatan semua guys Mungkin mapnya terang ya Tapi gak ada yang mau keluar Nanti gak ada yang TB juga guys Repot ya Jadi disini kita bakal melihat Disini yang TB bakal tamu Sama Esmeralda Ini feeling gue sih Esmeralda nya bakal bikinnya Ke arah agak tanky ya Namusnya juga bikinnya Tanky sih menurut gue Karena disini dia Damage dari Selena Udah ada Damage Natali juga Kayaknya Natali nya Bakal dibikin ke damage sih Esmeralda mungkin Early game bakal bikin Satu buku Sama dua item defense Mungkin nanti item ke Empat kelimanya Baru mulai bikin Item magical lagi Kita liat ya Combo silence Uh Gila VM masih terlalu Keras disitu guys Malah dimakan Kita bakal Liat ya Ini penasaran nih VM pake Itemnya apa gitu kan Karena disini emang Wow VM dimasuki sama Boots Boots berhasil mendapatkan Ini trading kill yang bener-bener Apa ya Yang Onyx bener-bener Pengenin kayaknya ya Kalau dia udah bunuh Kita harus paling gak bunuh juga ya VM nya Tapi kita bakal melihat disini Team fight nya bakal dimenangin Sama RRQ disini ya Tiga kill melawan Satu kill Eh dua ya Dua kill melawan satu kill Tidak terlalu baik disitu Mencoba mengicar seorang johet Walaupun itu Natali dan juga Selena Ternyata damage burst nya Emang masih belum cukup Banget guys R7 disini Coba untuk mengumpat ya R7 Masih ada Flicker disitu guys Yang tentunya Gak bakal bisa diamankan Drian udah mencoba Memcicil-cicil ya Cicil-cicil turtle disini VM terlihat Eits Menghindar Ada CEW disitu Empat orang sekaligus Terlihat guys Langsung di ulti sama Isun Masih ada Retribution ya Yang sangat baik Wits Gila CEW keliatan lagi guys Baru mau masuk ke rumput Eh ada Si Dinosaurus guys Dinosaurus nya masih kecil Tapi guys Lebih kecil dari Eudora Ya ini kalau Itu akibatnya ya Ketika main barat Kalau stacknya gak ngumpul Kecil guys Jadinya guys Gak berasa serem Oke Boats geret Ada tiga orang disitu guys Tentunya harus memilih Untuk mundur Kita lihat Boats disini Bakal coba untuk ngebukain Suns ini pede banget guys Karena dia yakin disini Dia punya defenses yang cukup Terus dia punya cover Dari Esmeralda juga Jadi dia bener-bener berani Disini untuk melakukan Inisiasi demi inisiasi Level 11 ya Terutama early game kayak gini Kalau Harith dapet double buff Kayak gini ya Bener-bener dia bakal Kayak mencoba Mendominasi banget guys Oke kita lihat VN Langsung ngebantik seorang Boats Disini tapi Boatsnya masih bertahan Kayaknya bakal diincer Sama seorang Suns Mati disitu sekarang VN Damage dari Lemon Masih belum cukup Kita bakal lihat Disun-Sin di tengah Apakah bakal diganking Tiga orang Gila langsung hilang guys Disamperin dari belakang Permainannya sangat cantik ya Dari tim Onyx guys Ini Natali nyusahin banget sih Natali ini kayaknya Kalau misalkan emang terbuka ya Harus di Harus di-ban sih kayaknya sih ya Sangat menyulitkan disini ya Untuk bahkan untuk Sekelas tim RRQ aja Mengalami kesulitan guys Oke disitu kita bakal lihat Little owner-nya Siapa yang bakal dapetin AtiMage mencoba untuk Melakukan Ini guys ya Spamming skill disitu Supaya dia bisa mendapatkan Memastikan mendapatkan Lito owner ya Karena gak boleh asal-asalan guys Karena disini kayak Rebut-rebutan creep Satu itu aja Kayak berpengaruh banget ya Suns akan mengamankan Buff biru musuh disini guys Walaupun disini Walaupun disini Isunsin kayak Buff biru itu penting-penting Enggak Tapi tetep aja guys ya Yang namanya Harid dikasih Stuck blue gitu ya Itu bakal Nyaramin banget Nambahin Kecepatan farmingnya juga Early game-nya Bakal ngeri juga Disini VN Agak sedikit susah genking ya Karena CW selalu Muter-muter Di daerah tempat Sun semua dateng Oke kita lihat Lagi-lagi dibuka disini Ulti langsung di-pop up Disini di arah turtle VN sudah menunjukkan Batang hidungnya Apakah bakal dilanjutin disini Udah gak punya Shaman Force ya disini ya Udah gak punya Shaman Force Masih coba Untuk disamperin terus Albert-nya dateng Dan kayaknya Turtle-nya masih bisa Dinyamankan sama seorang Harid Anti-mage Bakal berada di depan Bakalkan di-telen Langsung flicker ke depan Digigit Banting ke tembok Gak masuk ke dalam area guys ya Kita lihat Uh VN-nya mati Kita bakal lihat Lemon disini Bakal coba untuk dincar juga Suns Masih ada Kronodes Sin Ya disini menjadi Satu-satunya yang masih bertahan Di dalam turret Tapi dia masalahnya yang gede ini guys Oke kita bakal lihat Dicakar mundur Suns Wih Sunsnya tebein guys Hmm 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 Drian hijak-hijak Satu kill Dua kill Apakah disini kita lihat Sin masih bisa bertahan Coba di-silent Kronodes Dan harus di-takedown juga disitu guys Tapi paling gak Yang dilakukan scene ini Bikin kayak Apa ya Turet-nya masih jadi bertahan gak ya Tapi kalau scene yang gak maju ini tuh Turet tengah hancur guys Jadi kayak Dia mati untuk sesuatu yang Lebih besar Kalau menurut gue Mati untuk sesuatu yang lebih besar Keren banget gak sih gue ngomong VN Disitu kita bakal lihat Mencoba untuk ngebukain mapnya Ya Bug merah daripada seorang Suns Harus habis disini Gak bisa menghancurkan Turet guys Terpaksa harus Menunda sedikit disitu guys Ya disini emang Damage daripada Harith Mengerikan ya Tapi gue gak tau Apakah kalau sampai late game Ini gimana nih guys ya Apakah isu scene-nya bisa comeback Karena makin lama Eudora juga nanti Setelah jadi Holy Crystal Segala macem Itu damagenya bakal burst banget Dan itu Natali gak bisa apa-apa guys Itu bahkan menurut gue Harith aja ya Sekali spam kombo Mungkin udah bisa setengah guys Jadi harus bener hati-hati Sama Eudora Daripada seorang Lemon disini guys Harith ini masih bikin Bersecure Fury guys Sekarang Setau gue sih udah gak bikin ya Tapi ya Bisa-bisa aja guys Namanya pemain top global Harith disini guys ya Dia Harithnya itu emang GG banget sih Harithnya Cloud-nya gitu ya Gak ada obeng guys Oke kita liat anti-match Bercoba bermain di hutan musuh disini guys Kayaknya pengen ngamanin bak biru lagi sih VN mencoba untuk menjaga Kita liat di Cakar Iya lu VN Sans langsung ngebuka Uh gila Itu bener-bener kayak Apa ya Defense mechanism-nya bagus banget ya Daripada seorang Sans guys VN bener-bener diincar Scene juga dateng disini untuk defensive Dan didatengin sama Esmeralda Dari belakang dong Udah seneng-seneng Selamat ya Tapi Esmeralda ini Bagus banget sih Kalian liat gak sih Tarik ulurnya Mereka kayak belagamu ke tengah Terus mereka dateng semua Ternyata Bootsnya motong disitu Anti-matchnya dapetin turret Di bagian atas gitu kan Cewek disini Bakal di emut guys ya Emut ludahin mati ya Dan Boots disini Bakal susah banget buat dibunuh Scene masih mencoba untuk bertahan Mega kill disini Untuk seorang Sans ya Memotong berada di depan Ih lemon Pak pok Pak pok Ya masih belum cukup damage-nya guys Sans maju lagi disitu Menggunakannya Kronodes ini untuk Apa ya Untuk hal yang baik ya Untuk mencicil Karena dia tau Setiap kali Kronodes Dia bakal dapet tambahan shield Jadi dia bener-bener gak takut guys ya Begitu kita liat Bootsnya udah diangkat Sansnya langsung maju ya Gak pake otak guys Karena dia tau disini Johitnya udah gak ada lempar Segala macem Jadi dia lebih berani lagi guys Ih tuara tengah bisa dihancurin Tapi enggak sih Masih ada ruby ya Yang cukup kuat guys Mereka memelei Untuk mundur disini Karena emang darahnya Lagi gak sehat Bootsnya darahnya Udah tiga sepertiga Drian juga setengah Jadi mereka disini Walaupun menang Mereka bener-bener Memberikan pressure Tapi tau diri guys Tau diri Kita liat dari ruby nya Seorang R7 disini Item defense nya Masih belum jadi ya Baru khas klaw aja guys Yang jadi Cewek sudah mati Tiga kali guys disini Kita bakal liat lagi Rotasinya Ya disini Setiap kali ada lord Setiap kali ada apa Kita liat Anak-anak konik Emang bener-bener Memanfaatkan kondisi Early game yang bener-bener Enak ya Untuk tiga mage Seperti ini Blue buff nya Kita bakal liat Mencoba untuk Dilapakan seorang albert Ya tapi mereka Bakal menyadari Sebentar lagi guys Bahwa disini Yang dilakukan anak onik Adalah Sedang ngelort Langsung dibukain Kita liat Sans menunggu timing Disitu untuk Lakukan retri Dan baik sekali Di menit ke-12 ini Langsung diamankan Sama onik guys Permainan yang sangat rapi Tidak terburu-buru Tidak mukil guys Yang pastinya It's in Keliatan Waduh Kena genking dong Dateng dari belakang Boots nya Mencoba diemut Di silence lagi Scene bakal buying time Disini Apakah cukup guys Waktunya guys Temen-temennya udah mulai dateng sih Temen-temennya udah mulai dateng sih Tapi scene nya bakal Nggak tahan guys Damage daripada Sans Terlalu dalam Disini guys ya Akhirnya mundur lagi Itu scene udah mau tele guys Udah tele Udah tele Bukan udah mau tele Udah tele Tapi Sesaat sebelum dia menghilang Langsung dicegah sama Natalie Ya Boots Seperti yang gue bilang Dia bikin Brookforce ya Jadi emang Lebih fokus ke area defense ya Karena disini emang Yang TB itu bakal Esmeralda sama Tamus nya Ditarik disitu sama R7 Hanya untuk keliling wave Di bagian tengah Supaya mereka bisa fokus Ke bagian atas ya Karena Lord nya udah mau masuk Disini Dan disini Lord nya Menit 12 ya guys ya Jadi bakal tachu mereka guys Book Masih gebukin R7 DORS Darahnya langsung tinggal setengah Sans bakal terkena banting kali ini Timingnya sangat bagus Dari seorang VN Ditarik rame-rame Kali ini Sans Masih bisa ada Winter Truncheon Bagus banget Tapi walaupun kayak gitu ya Tetep bisa diamankan guys VN Lagi-lagi mendapatkan CEW Disitu dimasukin sama Boots Agak sedikit terlalu terburu-buru Kali ini Onik Ketika Sans yang mati Pelan-pelan kayak temennya Menyusul Menyusul Dan menyusul Dan disini menurut gue Selain pergerakan VN Yang bagus banget ya Tadi ya Itu Ruby nya juga Gila ya Tadi kayak hampir Sans yang selamat Udah kena lempar Ya Mungkin overconfident juga ya Dari Sans ya Karena dia tau Dia bisa menghindari gitu Ternyata VN lebih Sabar lagi menunggu Menggunakan skill 2 nya Dan dia terlempar Lalu ketarik sama Ruby Dua kali ketarik Ini bener-bener memberikan Apa ya Perubahan dari sisi gameplay banget VN terkena disitu Ya Tamusnya yang bakal Ngambil buff neranya disini guys Karena kan daripada Diambil musuh Mendingan gue yang ambil Katanya Oke Dengan adanya Lord ini Tiga orang di takedown Di dalam turret Ya ini bukan sesuatu yang baik Buat Onik Ya ini kayak namanya Push Blunder guys ya Karena mereka dalam posisi Onik Tapi mereka Blunder Ya Sin kali ini akan mendapatkan blue buff Mencoba ngepush darah atas Ya Gak ada yang jaga disitu guys Sans akan Bertarung tanpa blue buff dulu guys Untuk sementara Sampai 2 menit ke depan Mungkin sampai menit ke 16 Ya Agak sedikit terlalu maju disitu Sansnya Kalau dia lebih sabar lagi ya Mungkin ini bakal kayak Game mudah ya Buat Onik guys ya Tapi karena dia Agak sedikit terlalu terburu-buru Malah Bisa menjadi malah petakah Di cakar Sansnya langsung buka Disitu Krono dash Ya Lemon tidak bisa melakukan apa-apa R7 mencoba untuk menahan Disini apakah bakal dilanjutin Disini Sans tanpa buff loh guys ya Sansnya tanpa buff disini guys Baratnya bakal mati sama Natali Diincar terus Disini bootsnya gak ada yang bisa bunuh Dan ini kayak bertubi-tubi ya Serangan datang Terus Mau cakar Mau cakar Mau backdoor Mau backdoor Gak bisa Gila lo ya Masa gak ada hero Mau ngehajar aja guys 3 orang diamani disitu guys Gank-gankan yang sangat bagus Dari pada tim Onik Ya ini gak pake buff loh ya Ini Sans gak pake buff nih guys ya Ada winter Masih menahan disini VN juga bakal dimakan Pelan-pelan Semua creep Dan wipe out disini Dari tim Onik Dan sepertinya Game pertama harus dimenangkan Sama tim Onik Esports Yang permainan sangat cantik disini guys Apakah disini Onik akan memastikannya Untuk masuk ke final upper bracket Kita langsung saksikan Di game yang kedua Jangan lupa dikali like Subscribe channelnya Share ke temen-temen kalian Dan Ya ini kayaknya Natali bakal dibank Di game kedua ya Dan sepertinya Terima kasih telah menonton Terima kasih.